Alhamdulillah Alhamdulillah Fi qararim makin Ashadu an la ilaha illa Allah Zawil kuwati al-matin Wa ashadu anna sayidana muammadan abduku Wa rasulukul mab'uuth rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayidina muammadan Tipi alqulubi Wazi alfadhi almubin Wa ala alihi wa ashabihi Zawil nufusi zakiyatil muayyadin Amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa nabsi bitakwa Allah Faqad faazal muttaqun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Al-lazina amanu Wa hajaru Wa jahadu Fi sabiilillah Bi amwalikim wa anfusihim A'udhamu darajatan inda Allah Wa ulaikahumul faizun Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim Wa nahnu ala dalika minash shahidin Wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ma'asiral muslimin Jama'ah jum'ah rahimakumullah Segala puji kepada Allah Rabbul Izzati Salawat kepada Kangjeng Baginda Nabi Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa kepada kita selaku umatnya Minas zulumati ilan nur Ma'asiral muslimin Jama'ah jum'ah rahimakumullah Seperti biasa Khatib selalu berwasiat Wabil khusus kepada pribadi Umumnya kepada para jamaah Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan Islam Untuk mencapai derajat taqwa Derajat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inna akromakum indallahi atfakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisinya Adalah orang yang bertakwa kepadanya Ma'asiral muslimin Jama'ah jum'ah rahimakumullah 1440 hijriyah Telah kita lewati bersama Kita sudah memasuki 1441 hijriyah Apa yang harus kita lakukan ke depan Allahumma ja'al hadihi sanati solaha Ya Allah Mudah-mudahan takun baru lebih baik daripada takun yang lalu Dan di pertengahan takun nanti kami menggapai kebahagiaan Dan di akhir dan di penghujung takun nanti kami mencapai kesuksesan Maka jawabannya adalah Quran surah Attaubah ayat 20 Ingin takun baru lebih baik daripada takun yang lalu Ingin di pertengahan takun nanti kita menggapai kebahagiaan Ingin di ujung takun nanti kita mencapai kesuksesan Attaubah ayat 20 Allah menjawab di dalamnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Alladhina amanu Wahajaru Wajahadu Fisabilillah Bi amwalihim wa anfusihim A'zamu darjatan inda Allah Wa ulaikahumul faizun Ayat tersebut ditutup dengan kalimat Wa ulaikahumul faizun Mereka termasuk golongan orang-orang yang mencapai kemenangan Mereka termasuk golongan orang-orang yang mencapai keberuntungan Mereka termasuk golongan orang-orang yang tahun baru Lebih baik daripada takun yang lalu Siapakah mereka tersebut Jawabannya ada tiga kriteria Yang pertama Attaubah ayat 20 Allah memberikan satu jawaban Alladhina amanu Ingin takun baru lebih baik daripada takun yang lalu Maka kokohkanlah iman kita Alladhina amanu Orang-orang yang beriman Jangan akan aman Mengapa Karena zaman boleh berganti Iman jangan mati Takun boleh berubah Akidah jangan goyah Bulan boleh bergulir Islam jangan sampai terkilir Islam jangan sampai terkilir Insya Allah Ini Maka Allah memberikan satu jawaban Wahajaru Wahajaru Dari kemaksiatan Menuju ketaatan Hijrahkan diri kita Minal jahli ilman Dari kebodohan Menuju ilmu pengetahuan Hijrahkan diri kita Minashirki tawahidan Dari kemusrikan Menuju keesaan Hijrahkan diri kita Minat tafarruki ittihadan Dari perpecahan Menuju bersatuan Ma'asiril muslimin Jamaah Jum'ah rahimakumullah Yang ketiga Ciri-ciri orang yang beruntung Ciri-ciri orang yang menggapai kemenangan Ciri-ciri orang yang tahun baru lebih baik Daripada tahun yang lalu Tidak hanya kokohkan iman Tidak hanya hijrahkan hati Dari maksiat menuju taat Dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan Dari kemusrikan menuju keesaan Dari perpecahan menuju persatuan Maka yang terakhir dalam hutbah yang singkat ini Berjihadlah di jalan Allah Dengan hartamu dan dengan dirimu Dengan hartamu dan dengan tenagamu Jihad pada saat ini Indonesia sudah merdeka Cukup tua kita merdeka 74 tahun kita rasakan Maka jihad yang sebenarnya Ketika sudah merdeka Bukan mengangkat senjata Tapi bi'am walihim hartamu pergunakan Wa'ang pusihim tenagamu pake Harta kita sebahagiannya adalah milik orang yang membutuhkan Anak yatim di depan mata Fukura wal masakin menanti kita Maka kontribusikan harta kita Untuk jihad di jalan Allah Anak yatim kita hadirkan Fukura wal masakin kita datangkan Insya Allah Asyahi qaribun minallah Asyahi qaribun minannas Asyahi qaribun minal jannah Wa ba'idun minannar Orang yang dermawan Yang sebahagian hartanya diberikan Untuk orang-orang yang membutuhkan Maka mereka adalah golongan orang-orang Yang dekat kepada Allah Dekat kepada manusia Dekat kepada surganya Dan dijauhkan dari api neraka Sebaliknya bagi orang yang Yang bakhil Al bakhil Ba'idun minallah Al bakhil Ba'idun minannas Al bakhil Ba'idun minal jannah Wa qaribun minannar Orang yang bakhil Jauh dari Allah Orang yang bakhil Jauh dari manusia Orang yang bakhil Jauh dari surganya Dan Allah dekatkan Dari api neraka Mudah-mudahan Ketiga ciri Dalam tahun baru Islam 1441 Hijriah Kita bisa laksanakan Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kita bisa mencapai Golongan Aghomu darojatan indallah Kokoh iman Hijrah hati Jihad di jalan Allah Lewat harta dan tenaga Allah akan angkat Derajat kita Di sisinya Wa ula ikahumul fa'idun Dan kita termasuk Golongan orang-orang yang Mencapai kemenangan Kita termasuk Golongan orang-orang yang Menggapai keberuntungan Kita termasuk Golongan orang-orang yang Tahun baru Lebih baik Daripada tahun yang lalu Amin 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 Ya Rabbal Alamin Barakallahu Alhamdulillah 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 Wa nufa'ni wa iya'kum bima fihi minal ayati wa dikil hakim. Wa taqabbala Allahum minna wa minkum. Tilawatahu innahu huwa sami'ul alim. Aku luqaw lihada. Wa astaghfirullahaladhim liwalakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat. Wa almu'minina wal mu'minat. Fa astaghfiruh innahu huwa al-ghufur rahim. Uuuuuh.